Hujan ras dengan intensitas tinggi mengakibatkan banjir di wilayah kota Pamekasan dan beberapa desa di kecamatan Paleng Ngaan dan kecamatan Propo, Pulau Madura, Jawa Timur. Ratusan rumah terendam air setinggi 1,5 meter. Petugas sar dan relawan mengevakuasi warga yang terdampak. Tim sar dan relawan mengevakuasi warga lansia terdampak banjir di Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur. Sejumlah warga lansia bahkan terpaksa dilahirkan ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya memburuk. Banjir melanda beberapa kecamatan di antara kecamatan Paleng Ngaan, kecamatan Propo, dan kecamatan kota Pamekasan. Kondisi terburuk dalam warga kecamatan kota Pamekasan. Ratusan rumah terendam banjir hingga ketinggian lebih dari 1,5 meter. Berapa rumah di sini? Sekitar di sini ada 125 rumah. Ketinggian berapa? Kalau yang paling timur itu sekitar hampir 1,7, 1,75. 1,70? Hampir 70 cm. Seti. Seti, ya. Beberapa kelurahan di kecamatan kota Pamekasan terdampak banjir di antara kelurahan Patemun, kelurahan Parteker, kelurahan Jungjangjang, kelurahan Gledak Anyar, kelurahan Bugi, kelurahan Baru Rambat Timur, serta Desa Laden, Desa Jalmak, dan Desa Teja Timur. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi, serta luapan Sungai Puang dan Sungai Semajit yang melintas di kota Pamekasan. Banjir diperkirakan akan sulit surut karena hujan masih turun di wilayah utara dan barat Pamekasan, serta dampak pasang air laut. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Deddy Prianto melaporkan.